Sobat Wong Kaum, Jean-Pierre Pepang adalah seorang legenda sepak bola Perancis yang sial atau kurang beruntung ketika main di ACBilan. Bagaimana kabarnya kini? Sebelumnya terima kasih Anda sudah menonton video ini, namun akan terbiak lebih lagi jika Anda berkenan untuk mendukung channel Wong Kaum 88 dengan subscribe. Karena satu subscribe dari Anda sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sobat Wong Kaum sebelum nama Kilian Bape hingga Zinadin Zidane melegenda di Perancis, status itu disandang oleh Jean-Pierre Pepang. Bahkan dalam sebuah voting di majalah ternama Perancis tentang siapa legenda terbesar di negara itu, Pepang berhasil menduduki posisi delapan di atas Didier Desam dan Eric Cantona. Mungkin penggemar sepak bola milenial banyak yang tidak mengenal dengan Jean-Pierre Pepang karena ia memang bersinar di era delapan puluhan hingga sembilan puluhan. Namanya pun begitu melegenda di Perancis berkat kemampuannya dalam mencetak gol indah dengan tendangan volley. Akan tetapi ada satu fakta jika Papang sesungguhnya sial di Perancis karena lahir di antara generasi terburuk penghubung antara Michel Platini hingga Zinadin Zidane. Jadi memang ada generasi yang hilang antara tahun 84 era Platini dengan era tahun 1988 saat Zidane mengorbit. Dalam periode antara Platini dengan Zidane, Perancis tercatat tidak mampu lolos ke Euro 1988, Piala Dunia 1990 dan 1994. Tak hanya berada dalam generasi terburuk Perancis, Pepang ternyata juga mengalami kesialan saat bermain di AC Milan. Sesungguhnya gagalnya Perancis di Euro dan dua kali Piala Dunia memang bukan salah Pepang, karena pemilik tendangan volley ikonik ini sudah memberikan segalanya untuk La Blue. Padahal Pepang adalah aktor penting saat sukses mengantarkan Perancis menjadi juara ketiga Piala Dunia 1986 dan lolos Euro 1992. Tak hanya itu, bermain dalam 54 pertandingan berselagam tim menas Perancis, Pepang sukses menyarankan 30 gol. Satu-satunya hal yang salah pada saat itu adalah tidak adanya pemain yang sebesar atau lebih hebat dari Pepang. Sehingga dengan Pepang sendiri, sangat sulit baginya untuk mengangkat prestasi Perancis ke pentas dunia atau Eropa. Meski tak begitu cemerang di level internasional, ternyata Pepang dianggap sebagai legenda besar di Klub Brugge dan Marseille. Berbagai pencapaian gelar juara berhasil dipersembahkan oleh Pepang seperti Piala Belgia, Ligue 1 Perancis hingga runner-up Liga Champions. Semua begitu indah hingga akhirnya, ia pun direkrut oleh AC Milan dengan harapan ia bisa menjadi pesaing berat Marco van Basten saat itu. Bersama AC Milan, Pepang hanya bermain dalam dua musim dengan mencetak 31 gol dari 74 laga. Tak hanya itu, ia sukses merengkuk gelar juara Liga Champions dan Serie A Italia bersama AC Milan. Sekilas, Pepang terlihat sukses di AC Milan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah, ia sama sekali tidak mampu menembus tim inti. Masalah cedera dan kuota pemain asing yang boleh dimainkan adalah tiga orang saja, membuat Pepang tersingkir di AC Milan. Sial memang bagi Pepang karena AC Milan sudah memiliki trio Belanda, Marco van Basten, Frank Raikat, dan Ruth Gullit. Belum lagi, AC Milan masih memiliki pemain asing jempolan seperti Brian Laudrup, Zony Mirboban, dan Dejan Savicevic, serta Marcel Desailly. Bisa dibayangkan, Pepang untuk sembuh dari cedera kambuhan saja sudah sulit. Ditambah ia harus bertarung dengan deretan pemain asing untuk tiga slot squad inti AC Milan. Itu adalah tentang filosofi klub. Bagaimanapun AC Milan memiliki 30 pemain dengan potensi luar biasa yang bakal dirotasi terus tergantung kompetisinya dan faktor cedera. Tapi soal pemain asing, klub hanya dibolehkan menurunkan tiga pemain asing dalam setiap lagah. Jelas Pepang Salah satu bukti kalau Pepang menjadi korban dari filosofi itu sendiri adalah pada saat final Liga Champion 1994 melawan Barcelona, di mana ia tak terpilih dalam squad utama. AC Milan saat itu memilih untuk menurunkan Desailly, Savicevic, dan Boban. Merasa diasingkan di AC Milan, Pepang kemudian bergontakan di klub seperti Bayer Monsen hingga pensiun di klub amatir Perancis. Kini setelah lama pensiun dari dunia sepak bola, bagaimana dengan kabar Jean-Pierre Pepang? Sesaat setelah pensiun pada awal 2000-an, Pepang langsung menangani klub Perancis Strasbourg. Sayang hanya sebentar karena ia berselisih dengan internal klub, sehingga memutuskan hengkang ke RC Longs. Bersama Longs, Papin meraih prestasi tertingginya dengan mengantarkan klub kecil itu ke final Piala Liga Perancis. Sayangnya itu adalah pencapaian terbaik karena Pepang sepertinya tidak berjodoh dengan profesi sebagai pelatih sepak bola. Berbagai macam pekerjaan pun dicoba oleh Pepang, mulai dari komentator olahraga hingga menjadi duta sepak bola. Terakhir, Pepang, sang legenda Perancis yang sial di AC Milan ini, terpilih untuk menjadi duta Ligue 1 Perancis bersama Ludovic Julli dan Pedro Pauleta. Terima kasih telah menonton!